Oke teman-teman, tadi setelah dari air terjun, sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk pulang ke desaku. Tepatnya berada di kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang. Oke, let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah, ini ada wisatawan ini, wisatawan asing, sedang berfutur ya. Ini modelnya dari Jepang nih teman-teman, makanya model madul. Itu untuk view-nya sendiri, boleh teman-teman saksikan, ada gunung, gunung, ini perkebunan kelapa, terus ada pohon-pohon sengon. Ini untuk view dari pinggir pantai yang tadi. Nah, watu godeknya itu mana sih? Nah, ini lah watu godeknya, ini kelihatan atasnya teman-teman. Itu watu godeknya. Nah, ini untuk view pantainya sendiri, watu godek. Di sini spesialnya itu pasirnya hitam teman-teman. Nah, ini adalah pasir yang sering kali dikatakan adalah pasir besi. Ini pasir yang sering diperebutkan oleh petambang-petambang besi yang katanya pasir lumajang itu adalah pasir terbaik se-Indonesia. Mungkin seperti itu. Bagus juga kan view-nya? Oke teman-teman, buat teman-teman yang ingin datang ke sini, kalian hanya membayar 5.000 rupiah saja. Murah sekali, murah banget tiketnya. Kalian sudah bisa menikmati. Ini untuk view-nya, pemandangannya teman-teman. Di sini banyak sekali bunga-bunga. Ini spot-spot fotonya juga ada. Di situ spot foto. Di sini tempat santai. Ini. Tempat santai. Terus di sini juga spot foto, teman-teman. Ini tempat santai, duduk-duduk. Nah, ini spot foto, teman-teman bisa foto. Dengan view yang berbeda dari yang tadi. Kalau tadi view-nya setengah pantai. Di sini view-nya gunung. Tapi bisa juga, kalau teman-teman pengen view pantai, juga bisa juga diarahkan ke sini. Nah, masih kelihatan tuh spot pantainya. Puncak godek. Mantap sekali. Wih, bagus ya view-nya ya. Istimewir. Hanya dengan 5.000 rupiah saja. Kalian sudah bisa menikmati pemandangan seindah ini. Nah, untuk di bawah ini. Di bawah ini ada area motocross, teman-teman. Jadi ini biasanya untuk berlatih atau biasanya juga ada kejuaraan motocross di sini. Biasanya untuk latihan motocross-nya sendiri, kalau teman-teman lokal tempur sehari itu pada hari minggu ya, teman-teman. Sabtu minggu sih biasanya. Lagi bagus-bagusnya nih. Cuacanya juga lagi cerah. Mantap. Nih, keren kan? Sangat panas sih sebetulnya. Kesini tuh cocoknya pagi hari atau sore hari, teman-teman. Kalau aku kesini, ini pada saat jam 11 siang. Jadi, ya, sangat panas dan terasa sangat bergilau. Jangan lupa pakai sunblock. Mungkin yang takut hitam. Tapi luar biasa sih menurut aku sangat worth it banget buat dikunjungi. Hanya dengan 5.000 rupiah kalian sudah bisa menikmati tempat seindah ini. Dan ini tempatnya juga masih sangat baru, teman-teman. Masih sangat baru. Dibukanya pun karena pandemi. Jadi, masih jarang lah orang datang kesini kalau dari luar tempur sehari. Makanya kalian bisa datang kesini berbondong-bondong untuk melihat keindahan puncak Watu Godek ini. Hanya dengan 5.000 rupiah kalian bisa sudah menikmati pemandangan seindah ini. Oke? Yuk, kita lanjut lagi. Nah, ini setelah tadi kita melihat puncaknya. Sekarang kita mau balik ke parkiran. Kira-kira ada apa saja untuk di sepanjang jalan ini. Yang ada di sini kita disugui pemandangan. Banyak bunga-bunga ya. Yang mulai bermekaran. Terus di sini juga ada spot foto di atas. Kalau mau lihat view yang lebih tinggi lagi. Di situ juga ada spot foto. Ini ada jalan yang sudah dicor, teman-teman. Untuk memudahkan akses kita naik. Ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang datang kesini. Dengan membawa makanan ringan. Atau bisa juga beli di sini. Cuma ini lagi tutup. Ini dia. Menurut aku tempat ini sangat indah ya, teman-teman. Viewnya pantai, gunung. Dengan harga tiket hanya Rp. 5000 saja. Ini banyak sekali tempat spot foto dan tempat peristirahatan. Di sini teman-teman. Kopi ya mas? Mas, kopi ya mas? Kopi rokok, main zone, main zone. Ini juga ada spot foto. Berbentuk kupu-kupu. Kupu-kupu mau terbang. Oke, ikutin. Wahan apa saja yang ada di Tempur Sari selanjutnya ya. Let's go. Nah, buat teman-teman yang suka mandi di Kali. Di sini juga ada tempat dengan sumber mata air asli dari gunung. Oke. Ikutin terus vlog kita kali ini. Nanti lagi akan aku lihatin. Oke. Yoi. Nah. Ini dia. Wahana wisatanya. Ini adalah sungai Giem namanya. Nah. Ini aliran sungainya ini langsung mengalir ke pantai tadi ya teman-teman. Oke. Mantap bukan? Tempur Sari itu semuanya ada. Lumajang emang keren. Nah. Ini untuk Sumber airnya langsung. Nih. Ini mas Mahomet. Aku ingin coba ini. Coba minum. Minum. Mantap. Ini terbukti untuk membuktikan bahwa ini asli aliran air. Langsung diminum sama Mahomet. Wah enak. Wah enak. Wah enak. Wah enak. Asli gunung. Asli gunung. Buat mandi juga seru nih kayaknya bro. Seru. Seger. Airnya. Jernih teman-teman. Lagi mandi besar. Mandi besar. Ini untuk view-nya. Pebatuan. Kalau kesini enak. Enggak usah jalan kaki. Karena motor bisa masuk teman-teman. Emang ya. Tempur Sari ini sebuah surga yang tersembunyi di Kabupaten Lumajang teman-teman. Bayangin kalau misalnya wahana-wahana wisata di sini dikelola dengan sangat baik. Meskipun beberapa sudah dikelola dengan baik. Tapi lebih ditingkatkan lagi untuk sarana dan prasarananya itu yang lebih penting. Oke. Ngomong-ngomong soal sarana dan prasarana ini ada pesan buat pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya Bapak Bupati di sana. Coba lebih ditingkatkan lagi untuk sarana dan prasarana. Karena apa? Untuk mendukung sektor pariwisata atau untuk mendukung kemajuan masyarakat Kecamatan Tempur Sari ini sarana dan prasarana sangat diperlukan. Ya. Itu hal yang paling krusial atau hal yang paling mendasar untuk mendukung aksebilitas untuk masyarakat dari luar Lumajang yang ingin datang ke tempat wisata ini supaya mereka mau datang ke sini kalau jalannya aja udah jalannya aja diperbaiki pasti banyak orang yang tertarik untuk datang ke sini soalnya itu adalah hal yang mendasar dan untuk masyarakat sini juga akses jalan dibutuhkan jalannya sudah ada cuma masih banyak yang berlubang ya teman-teman. Ingat Pak Bupati janjinya jangan lupa jangan main YouTube aja ya. Ini saya mengkritik sebagai anak asli dari Kecamatan Tempur Sari warga desa sini Akamsi anak kampung sini ya itu kepengen sekali dan mendambakan aksesibilitas yang baik utama sarana jalan supaya warga di sini karena warga di sini kebanyakan dari sektor pertanian supaya untuk bisa mengirim hasil tani pisang cengkeh kelapa dan lain sebagainya ke kota supaya lebih mudah supaya lebih bisa memangkas jarak tempuh dan supaya pir-pir mobil yang mengangkut itu supaya gak cepat rusak oke yaudah sekian dulu vlog aku di Kecamatan Tempur Sari untuk wahana-wahana yang ada di sini sebetulnya masih banyak tapi karena keterbatasan waktu aku harus pulang ke Surabaya ya teman-teman oke bye-bye jangan lupa like, komen, dan subscribe saya Oseh di sini terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa subscribe terima kasih oke teman-teman setelah puas bertamas ya di desa saatnya kita pamit sama kakek dan nenek moyangku yang ada di sini nenek moyangku seorang pelaut oke yuk ini kita tinggalkan rumah tercinta di desa ini oke dan kita balik bekerja kembali di Surabaya oke ikutin perjalanan aku untuk pulang ya nanti sampai aku akan liatin pemandangan yang bagus-bagus oke wah ini bawa apa barang bawaan aku oke pamit pamit pak oke saya jangan lupa sehat selalu saya memberkati jangan lupa kita minum dulu guys belum berangkat terima kasih Terima kasih.